Halo Dulur, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di my channel, My AMJ Pro Official Kesempatan siang hari ini, saya mau review satu unit Jenset Silen, pabrikan telur ya Pabrikan dengan brandnya Yanmar Silen dia Yamagen telur Yamagen Super Silen Jenset di depan saya ini Punya Duragan Petong Sound System Magetan telur ya Kesini Nama Juragan Abah Fauzi Bosnya BNC Magetan Bisa dikatakan begitu Lebih kerennya Dia juga punya channel Yang dinaungi enaknya Yaitu Sound Kompor Dulur Jadi Unit Jenset punya Sound Kompor Buat melalang buana, buat cek sound tulur ya Buat cek sound, demo produk Pesanan trailer dipercayakan kepada kami, MJ Pro Official tulur ya Nah Yang kita tunggu-tunggu Saya akan review Apa sih Bedanya Dan Modelnya seperti apa Yanmar Yamagen 20 KVA ini Itu ya Dur Langsung saja kita masuk ke Trailernya Kita masuk ke trailer-trailernya Kurang lebih seperti ini Dur Unit pakai gardan As pakai gardan Ring pakai 14 Modifikasi peletnya Vansha Dur Saya kasih peletnya Vansha ini Pelet kaleng Itu ya Dur Buat pair Colt tulur ya 7 cm Itu ya Dur ya Untuk trailer Ini pesanan Lumayan Lumayan Di Bercantik tulur ya Kita kasih sentuhan Lumayan cantik Lumayan bagus Belakang saya kasih aksesoris Di bumper Lampu Juga Saya kasih Tambahan berdas sedikit Untuk mempercantik Posisi belakang Dan juga Keamanan Pas ditarik Ketika ada mobil di belakang Dari Platnya berdas ini Yang chrome ini Itu akan memantulkan Cahaya Jadi Langsung terlihat Bahwasannya di depan Ada Narik genset Gitu ya Dur ya Lebih aman Itu ya Untuk memperjelas pandangan Dulur Itu Dari sini Modelnya juga seperti ini Dulur Itu Dulur ya Langsung saja kita lihat Kondisi Di panel Di panel Di panel ini Di panel ini Masih lengkap Orient juga Temperatur Temperatur panas Suhu mesin Pol dari ampere-ampere aki Ini tekan Ini tekan Noli Unitnya Satu Nol Sampai Lima Bar Langkap Untuk selektor Mometer Selektor Amper Karena ampernya Satu Jadi dikasih Selektor Jadi dia Perpase bisa RST Gitu ya Dulur Kita mau Ketika mau lihat Beban R nya Disini Beban T nya Disini Itu ya Dulur ya Untuk Full meter Juga Satu Makanya dia dikasih Selektor Nah HM dari Unit Genset ini Sekitar 1700an Dulur ya HM Pemakaian Sekitar 1700an Jadi Si Yang punya Yang punya Jenset ini Dulurnya dia dapat Itu dari X bank Jadi bekas bank Itu ya Dulur Ya untuk DSE DPSI Masih Orion Semua masih Orion Itu ya Dulur Tuh Jadi dapatnya Unit jenset ini Dari X bank Nah Langsung kita lihat Kondisi dalam Dulur ya Nih Untuk unit dalam Generator Ini pakai Tayo Tayo 20 KVA Nah Terlihat Tayo 20 KVA Tayo 20 KVA Jepang Terlihat Bagus Ori Bagus Engine Yanmar 4 silinder Unit ini Kemarin Dari Abah Fauzi Ada Service Sedikit Sama Maintenance Dulur ya Karena dulunya Dapatnya juga Bekas bank Dulunya Temperaturnya Ini Naik Dulur Jadi Temperatur Ini Hampir Nyala 4 jam Itu Hampir Memenuhi Dari Overhead Dari Jam 12 Sampai Jam 1 Dulur ya Itu bahaya Jadi Kondisi mesin Terlalu Overhead Terlalu panas Ketika nyala Hanya 4 jam Dan yang Trouble kedua Itu di Temperatur Atau Bukan temperatur Dari Tekanan Oli Tekanan Oli Ini juga Ngacau Nanti akan Saya jelaskan Apa penyebabnya Dari kedua Trouble yang Terjadi Disini Yang pertama Trouble Terjadi Di Temperatur Naik Panas Berlebihan Overhead Nah Kita masuk Kesini Dulur Jadi Panas Overhead Kemarin Disebabkan Karena Krodong Dari Radiator Ini Tidak Ada Nah Ini Saya Buatkan Saya Buatkan Fungsinya Untuk Memfokuskan Dari Dari Kipas Ini Dari Arah Angin Karena Unitnya Silen Jadi Fungsi Dari Kipas Ini Harus Sangat Benar Benar Diperhatikan Dulur Jadi Hisap Dan Buangnya Itu Harus Diperhatikan Nah Ini Setelah Saya Kasih Krodong Temperatur Aman Tidak Naik Lagi Nah Yang Kedua Trouble Di Sensor Suite Atau FDO Tekanan Oli Nah Ini Saya Ganti Baru Yang Lama Itu Sudah Diblantre Atau Sudah Diganti Nah Gantinya Itu Salah Disana Di Panelmeter Temperaturnya Di Panelmeter FDO Tekanan Oli Itu 0-5 Bar Nah Ini Dipasang 0-10 Bar Jadi Otomatis Ngaco Jadi Kalau Temperatur Ini Ngaco Nah Kalau Temperatur Lagi Tekanan Olimeter Oli Ini Ngaco Sampai Mentok Sampai Gini Otomatis Suite Sensor FDO Itu Tidak Sesuai Nah Ini 0-5 Bar Disana Harus Juga 0-5 Bar Jadi Sensor Suite Oil Ini Temperatur Oli Ini Sudah Ganti Baru Sesuai Dengan Speknya Yanmar 0,5 Bar Untuk Tekanan Olinya Sekarang Sudah Normal Oke Apalagi Dari Sini Kita Bisa Cek Unitnya Cek Unit Seluruhan Tipe Mesin Pakai Yanmar 4 TNE 84 Satu Unit Aki 12 Volt Dilengkapi Juga Dengan Turbo Walaupun 20 KVA Dia Pakai Turbo Sebenarnya Kalau tanpa Turbo Berarti Generator Ini 16 KVA Unit Service Dan Bersih Bersih Kemarin Maintenance Sedikit Dan Bersih Bersih Sama Pembuatan Trailer Oke Langsung Kita Coba Kita Nyalakan Cukup Kita Tombol Aja Normalnya Ini Normalnya Dia 2-3 Bar Ketika Dia Panas Dia Akan Turun Kurang Lebih 2 Bar Untuk Temperatur Normalnya Dia Dijam 11 Dijam 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 lumayan silen super silen dari kapasitas unitnya sih 20kph cuman bener-bener silenya bener-bener sekali turut ya jadi recommended buat kalian semua yang mau berin pabrikan bisa pilih salah satu dari silenya Yamagen unit nyarmar dari unit mesinnya pakai yanmar berlian untuk generator tayo wah itu udah bagus tayo 20kph spesial buat juragan petong sound system dan sound kompor kompor tulur sound kompornya ini tulur nah spesial buat abangnya sound kompor mantep tulur oke sudah finish hari ini rencana mau tak kirim tia tulur udah beres semua pembuatan trailer dan service dan maintenance sudah beres semua temperatur udah aman semua tulur ya nah sudah ganteng tulur ya oke sekian dari saya ya tulur recommended jenset silen 20kph buat hajatan iritnya lumayan banget tulur ya oke itu kurang lebih semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya terimakasih firkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati